Halo Friends, mengawali Oktober 2020 ini resmi dibuka dengan produk manis dari Vivo Indonesia, yaitu Vivo V20. Menyisir generasi milenial, Vivo V20 ini langsung disandingkan dengan Oppo Reno4 yang sudah terlebih dahulu dirilis. Kedua ponsel ini berada pada segmen harga yang sejajar, yaitu 5 juta rupiah. Lalu, dengan budget harga yang sama, yang manakah pilihan terbaik kalian? Inilah dia, comparison detail antara kedua ponsel tersebut. Sebelum melanjutkan video ini, saya ingatkan kalian untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Well, here is the comparison, boating test, speed test, and camera test between Oppo Reno4 and Vivo V20. First, kita mulai dari segmen desain. Di sini terlihat V20 berada setingkat di bawah Oppo Reno4. Karena Vivo V20 masih setia mengusung poni minimalis sebagai rumah kamera selfie-nya. Namun, berbeda dengan rumah kamera belakangnya. Karena di sisi ini, Vivo V20 muncul sangat elegan, bahkan sekilas mirip sekali dengan Vivo X50 series. Sedangkan, Reno4 tampak lebih kekinian dengan pensel display berasio 20 banding 9. Untuk faktor kenyamanan bagi penggunanya, kedua ponsel ini sama-sama dikemas dengan diameter yang sama, yaitu 6,44 inch. Vivo V20 menggunakan teknologi AMOLED Capacitive Display, sedangkan Reno4 menggunakan OLED Capacitive Display. Dan, kedua ponsel tersebut dimaksimalkan dengan resolusi Full HD+. Kedua ponsel ini juga sudah dibalut dengan perlindungan Gorilla Glass generasi ketiga, sebagai perlindungan layarnya. Untuk menjalankan OS Android-nya, baik Vivo V20 maupun Reno4 sama-sama menggunakan Android 10. Baik kedua ponsel tersebut sama-sama dibekali dengan chipset powerful dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 720G, yang berpabrikasi 11nm. Dengan penyuplai Galvis berupa Adreno 618. Sedangkan, untuk menjalankan kinerjanya, kedua ponsel ini sama-sama dibekali dengan RAM 8GB dan internal storage memory sebesar 128GB. Untuk bagian segmen kamera, Vivo V20 dilengkapi dengan 44MP e-tracking kamera pada bagian selfie-nya. Sedangkan, untuk bagian belakangnya disenjatai dengan setup triple camera. Yaitu, 64MP untuk lensa utama, 8MP untuk lensa ultrawide, dan 2MP untuk kamera depth sensernya. Sedangkan, OPPO Reno4 mengandalkan 32MP untuk selfie kamera, serta kombinasi quartet kamera di bagian belakang, yaitu 48MP untuk lensa utama, 8MP lensa ultrawide, dan masing-masing 2MP untuk depth sensor dan lensa makronya. Untuk menjalankan semua aktivitas kinerjanya, Vivo V20 disenjatai dengan baterai 4000mAh yang bersifat non-removable, plus fitur fast charging dengan output 33W. Sedangkan, untuk OPPO Reno4 dibekali dengan baterai 4015mAh, non-removable, serta fitur SuperVOOC yang beroutput 30W. Baik kedua ponsel ini sama-sama sudah menggunakan USB Type-C. Untuk menyempurnakan selling point, baik kedua ponsel ini sama-sama dibekali dengan fitur fingerprint under display dan fitur fast lock. Namun, sedikit berbeda, Vivo V20 tampak lebih sempurna dengan fitur NFC, yang tidak tersedia pada Reno4. Berikut ini, saya sertakan beberapa foto dan video yang saya tangkap menggunakan Vivo V20 dan OPPO Reno4. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!